Hai udah belum Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya SPMG kali ini di depan saya ada satu buah mesin jahit tipikal di akibat dari minyak yang lengket ini dia kan masuk ya sini ya ke dalam sana ke dalam mesinnya berakibat ini jadi berat putarannya itu nah makanya pada saat kita jalankan kita injak kayak gitu ya di saat mesin nyalan jadi putarannya jadi lebih lemah ianya nah saya curiga dari sini nah untuk mengatasinya disini saya akan mencoba menggunakan menggunakan ini ya menggunakan bensin ini untuk apa namanya untuk mengocok nanti di dalam sininya ya saya akan coba campurin bensin dulu disininya kalau nanti kita bisa kita campurin bensin baru dulu kemudian kita ganti minyaknya dengan yang lebih bersih kayak gitu ini sekedar buat campuran aja ya karena ini minyaknya kental banget ini enggak 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 seharusnya kental kayak gitu ya Oke saya rasa segitu sudah cukup nah sekarang nah ini udah tercampur bensin ya ini bensin ini tadi minyaknya emang lengket minyaknya lengket mudah-mudahan dengan cara ini bisa ya kita pelan-pelan aja ya kalau udah mau turun itunya gasnya kita lepas lagi nah napas udah udah mulai panjang ya nah oke nah setelah saya cek maksudnya setelah diganti kapasitornya ya nah ini sama yang si yang punya mesinnya nah ini kapasitornya kan udah diganti pakai yang ini ataupun pakai yang ini katanya dia bilang sama aja tarikannya masih lemah kayak begitu dan kemudian disana untuk kapasitor yang disana itu dinamanya itu ya nah itu juga sudah saya ganti tadi ya dengan saya sendiri itu menggunakan kapasitor baru ya kayak gitu tetapi tarikannya masih lemah nah biasanya untuk tarikan mesin jahit menjadi lemah biasanya kan karena dari ini ya kebanyakan ya kebanyakan karena dari kapasitornya kayak begitu tetapi tadi saya sudah mencobanya menggunakan yang baru pun tarikannya juga tarikannya juga lemah kayak begitu dan kemudian saya cek untuk bagian ini ya untuk bagian mesinnya disini saya cek untuk putaran ininya untuk putaran pulihnya ya disini nah ini juga terasa berat kayak begitu nah berarti ini ada yang salah pada mesin jahitnya bukan pada dinamonya kayak begitu ya dan kemudian saya cek juga ya disana di dalam bagnya itu tadi ada minyak nah minyaknya kayak gini ya nah ini minyaknya dia apa namanya minyaknya kental minyaknya kental kayak seperti minyak tercampur dengan air begitu ya jadi dia kalau dipegang lengket kalau dipegang pake tangan kayak begitu dia lengket kayak kayak udah minyak tercampur air nah makanya tarikan mesin jahitnya kayak begitu ya ini terasa berat disini ya ketika ini saya putar-putar pake tangan begini aja dia terasa berat kayak begitu nah jadi saya men-diagnosa bahwa masalahnya disini ya masalahnya ada pada minyaknya nah bukan pada dinamonya kayak begitu dan kemudian setelah ini ini bensin ya ini bensin nih ini bensin nah ini bensin tadi nah ini bensinnya ini pertalite ya ini pertalite ini udah saya campurin tadi kesini ya udah udah saya masukin untuk mencampur minyaknya karena ini gunanya untuk apa ya namanya untuk membersihkan disini ya untuk membersihkan di bagian-bagian dalam mesinnya karena tadi akibat dari minyaknya juga lengket kayak begitu jadi tarikan mesin jahitnya itu menjadi lemah kayak begitu nah sekarang ini udah normal teman-teman ya ini akan kita lihat ini sekarang udah 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 normal tarikannya pun udah udah kenceng lagi ya apa itu nah kayak gitu ya nah kayak begitu tadi nggak bisa begitu ketika kita baru saja menginjak dia sudah lemah baru menginjak sudah lemah dan begitu pun seterusnya kalau ini sudah normal ya Nah buat teman-teman yang punya mesin jahit apapun itu mereknya saya sarankan untuk memperhatikan juga keadaan minyaknya kayak begitu ya apabila kalau minyaknya udah udah kotor ataupun udah tercampur air kayak begitu nah itu saya sarankan untuk segera diganti karena kalau enggak akibatnya seperti ini ya seperti ini nah ini yang punya nya nih nih yang punya mesin jahitnya ya kalau enggak akibatnya bisa seperti itu mesin jahitnya bisa bisa menjadi lemah tarikannya ya oke saya kira sampai disini aja untuk video yang kali ini saya sampaikan tentunya semoga bermanfaat jika suka klik like komen dan juga subscribe terima kasih sudah menonton sampai jumpa di lain kesempatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati